selamat menikmati ini gearboxnya sudah dicurunin kalau dari sininya gak ada yang bocor cuma sebaiknya sih diganti seal input subnya jadi kemungkinan dari belakang kopling lagi dibuka dulu ya belakang koplingnya sudah dibuka nih sealnya penggantinya yang ini pengganti yang modelnya seperti ini kalau di transmisi disini disini biasanya gak bisa sealnya aja lebih tebal ya sama ada besinya yang sebelumnya tipis maaf jangan kiri sebelumnya tipis tidak ada besinya ini lebih kuat harusnya lebih keker mereknya bagus hasilnya diganti juga biar sekalian biar sekalian lagi dipasang ya tadi mau videoin itunya cara pasangnya kalau ada telepon jadi gak bisa karena posisi ininya beda sama yang SR atau SR atau 3.6 jadi harus diluruskan baru bisa dipasang yang atas sudah lengkap tinggal bagian bawah pasang asroda dan lain-lain asroda kanan asroda kanan nanti asroda kiri tinggal pasang-pasang full join long terot terot udah selesai prosesnya sering ya pernah di videokan sebelum-sebelumnya kalau mau lihat yang lebih detail caranya ada di video sebelumnya bisa dibuka sudah dipasang sebelah sini bannya tinggal menghidupkan tinggal merapikan yang sebelah kiri kita coba indokoklingnya ya oke tinggal nanti coba sedar lagi mau dihidupkan masih merapikan yang sebelah kiri yang kanan sudah olis tadi sudah diganti sudah di running tinggal lihat kebocorannya nanti dilihat sambil di harus lama dihidupin dulu sambil di tes-tes juga sudah hidup sudah hidup 10 menit ya mudah-mudahan tidak ada yang bocor 15 menitan ya mudah-mudahan oke-oke aja tinggal nanti kita coba coba test depth sudah selesai mudah-mudahan tidak ada kebocoran mungkin itu dulu ya untuk pekerjaan mobil ini ganti sil krekas sama ganti sil input sub dari transmisi ya sil input satan transmisi sama tadi apa ya tadi sil krekas ya karena bocornya dari sil krekas sil krekas yang adanya di antara transmisi dan di mesin ya di belakangnya dari flywheel itu kan suka rembes ya tadi kita sudah ganti ya yang bermerek sih mudah-mudahan dia kuat ya daripada sebelumnya terima kasih ya sudah menonton video ini sampai jumpa lagi di video-video kami motor berikutnya jangan lupa untuk like dan subscribe ya di share juga ke yang lain yang punya p-shoot terutama supaya ya sedikit ada pencerahan ya di mengenai p-shoot ya sebenarnya kayak gini bisa diperbaikin ada ada teman yang bisa sudah blank ya ini biasanya karena wattnya terlalu besar ya ini kan wattnya 1,2 kalau ada 1 watt lah tapi kadang-kadang kan ada juga yang dipasang 1,5 watt dia terlalu panas jadi dia kayak hitam gitu ngebleng makasih ya sudah menonton sampai jumpa di video sampai jumpa di video